Intro Inilah bangunan rumah senilai 500 juta rupiah milik Hendrik Margo Wiyoto warga desa Pengkol kecamatan Kauman, Kabupaten Potoroko. Bangunan seluas 98 meter persegi yang baru selesai dibangun ini dirobohkan oleh pemiliknya sendiri. Hari Sabtu, tanggal 7 Maret tahun 2020, warga Ponorogo dihebohkan dengan sebuah rumah dirobohkan dengan alat berat eksavator. Ternyata rumah tersebut milik pasangan suami istri Hendrik Margo Wiyoto dan Nila Wiwit Widiawati. Dari informasi yang ada, sang suami kecewa dengan istrinya, lantaran ketahuan selingkuh, dan memilih tinggal dengan pria lain, saat ditinggal merantau menjadi TKI di Korea. Dari video terlihat, bahwa bangunan yang mempunyai luas 98 meter persegi tersebut, rata dengan tanah. Setelah, sang suami Hendrik menyawa sebuah alat berat eksavator untuk menghancurkan rumah yang baru dibangunnya 5 tahun lalu. Ini ceritanya lakinya kerja di Korea, perempuannya di rumah. Selingkuh sama laki-laki lain, ujar salah satu tetangga, yang bernama Sarmin. Proses perobohan ini pun menjadi tontonan warga. Mereka menyaksikan bangunan bernilai ratusan juta itu dihancurkan. Pihak Desa Pengkol, Kecamatan Kauman, Ponorogo sampai pihak Polsek Kauman sudah melakukan mediasi. Agar rumah tersebut diberikan untuk kedua anaknya saja. Namun upaya mediasi itu gagal. Dan hasilnya tidak ada titik temu. Akhirnya rumah ini dibongkar. Kasus ini tidak sampai di pengadilan. Lebih lanjut dikatakan, tanah yang ditempati bangunan itu, tanah milik orang tua istrinya. Ada tawaran tanah ini mau dibeli oleh sang suami, yaitu Hendrik, tapi tidak boleh oleh pihak keluarga istri. Sebaliknya sang istri diminta untuk membeli setengah dari bangunan rumah ini juga tidak mau, karena tidak ada dananya. Sementara pendapat dari pihak desa, inginnya masalah rumah dan tanah itu. Dihibahkan saja kepada kedua anak mereka, tapi dari pihak Hendrik tidak mau, kata Kepala Desa Pengkol, Sunoto. Selama pembongkaran yang menggunakan alat berat eksavator tersebut, berjalan dengan aman dan lancar, tampak anggota Polsek Kauman dan pihak berwajib lainnya, ikut mengawasi jalannya pembongkaran dan banyak warga yang merekam kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton!